11 Cara Menghapus Dosa Zina 1. Menyesal Cara menghapus dosa zina yang pertama adalah dengan menyesali perbuatan zina. Rasa sesal ini haruslah jujur dari dalam hati, dan menunjukkan penyesalan itu kepada Allah SWT setiap saat. Lalu berjanji tuk tidak melakukan kembali perbuatan zina. 2. Solat Taubat Niat untuk meninggalkan perbuatan zina, dapat ditunjukkan dengan menunaikan solat taubat. Laksanakan dengan niat ikhlas kepada Allah SWT. Dalam Al-Quran Surat Asi Shura'a ayat ke-25 Allah SWT berfirman yang artinya, Dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya, dan memaafkan kesalahan-kesalahan. 3. Taubat Nasuhah Amalan yang dilakukan untuk menghapus dosa zina adalah dengan taubat nasuhah. Yakni taubat yang benar-benar dari dalam hati dan berjanji tidak akan kembali melakukan zina. Dalam Al-Quran Surat At-Tahrim ayat ke-8 Allah SWT berfirman yang artinya, Wahai Orang-Orang Yang Beriman Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuhahah, taubat semurni-murninya, Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu Dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, Sambil mereka berkata, Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh, engkau maha kuasa. Atas segala sesuatu. Empat Perbanyak Mengingat Allah SWT dengan Zikir Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat ke-135 yang artinya, Dan, juga, orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menjalimi diri sendiri, Segera, mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya, Dan siapa, lagi, yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Lima, Memperbanyak Istighfar. Siapa yang membaca, Astagfirullah, La ilaha, ila ahwal hayul, kayuma, wa atubu ilaihi, Maka akan diampuni dosanya meskipun ia pernah lari dari medan perang. Hadis Riwayat Abu Dawud, Al-Tirmidzi, Al-Tabrani, Al-Hakim, dan Ibnu Abi Shaibah. Enam, Perbanyak Membaca Al-Quran Membaca Al-Quran lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, Membuat hati terasa tentram, dan meningkatkan keimanan. Selain itu, membaca Al-Quran membuat pengamalnya mendapat syafaat di akhirat nanti. Bacalah Al-Quran, karena sesumbuhnya ia akan datang di hari kiamat dan memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis Riwayat Muslim 7. Mendirikan Sholat Cara bertaubat dari zina adalah dengan mendirikan sholat. Baik sholat wajib, sholat sunnah, maupun sholat jumat, bagi seorang pria. 8. Menyempurnakan wudhu dan berjalan menuju masjid. Rasulullah pernah bersabda, Maukah kalian saya perlihatkan suatu hal yang bisa menyadakan dosa dan mengangkat derajat? Mereka menjawab, Ya wahai Rasulullah. Beliau berkata, Menyempurnakan wudhu saat susah, dan perbanyak langkah ke masjid dan menanti dari sholat satu ke sholat lain, lantaran hal semacam itu yaitu ribat. Hadis Riwayat Muslim serta Al-Tirmidzi 9. Menjalankan puasa hari Arafah serta Asyura Rasulullah shalallahu alaihi wasalam pernah bersabda, Puasa hari Arafah saya mengharapkan dari Allah untuk menyadakan satu tahun yang terlebih dulu serta satu tahun sesudahnya, serta puasa hari Asyura saya mengharapkan dari Allah menyadakan satu tahun yang sudah lalu. Hadis Riwayat Al-Tirmidzi Yang dimaksud di sini adalah menyadakan dosa-dosa. 10. Berbicara baik dan menebarkan salam Rasulullah shalallahu alaihi wasalam bersabda, Sesungguhnya termasuk sebab mendapatkan ampunan adalah memberikan salam dan berkata baik. Hadis Riwayat Al-Hayridhi dalam Makarim Al-Akhlaq dan disyahikan Al-Albani dalam silsilah Al-Ahadits Al-Syahihah. 11. Memperbanyak sujud Rasulullah shalallahu alaihi wasalam bersabda, Hendaklah kamu memperbanyak sujud kepada Allah, karena tidaklah kamu sekali sujud kepada Allah kecuali Allah mengangkatmu satu derajat dan menghapus satu kesalahanmu, dosa. Hadis Riwayat Muslim Terima kasih telah menonton!